Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anak-anak sekalian, kelas 1 Tema kita pada kesempatan kali ini adalah Aku cinta Al-Quran Jadi kita belajar bagaimana cara membaca Al-Quran Bagaimana cara meneladani semua yang ada di dalam Al-Quran Maka sebelum kita belajar, mari kita berdoa bersama-sama Bismillahirrahmanirrahim Raditu billahi rabbah Wabil islami dina Wabimuhammadin nabiya wa rasulah Rabbi zidni ilma Waruzukni fahma Amin ya rabbal alamin Coba amati gambar berikut ini Ada gambar apa itu? Ada gambar 2 anak yang sedang membaca Al-Quran Anak-anak sekalian, apa sih Al-Quran itu? Nah, Al-Quran adalah Kitab suci umat islam Jadi kitab suci kita itu adalah Al-Qur Al-Quran Nah, untuk selanjutnya kita membaca Basmalah Ayo membaca Basmalah bersama-sama Bismillahirrahmanirrahim Sekali lagi ya Bismillahirrahmanirrahim Terakhir Bismillahirrahmanirrahim Nah, anak-anak sekalian Bagaimana sikap kita Atau kapan sih kita harus membaca Basmalah? Ingat Bahwasannya Kita harus membaca Bismillah Setiap memulai segala sesuatu Kita mau mengerjakan apapun itu Mari kita awali dengan membaca Basmalah Bismillahirrahmanirrahim Nah, membaca dan menghafal surat Al-Fatihah Itu materi kita selanjut Selanjutnya Perhatikan baik-baik anak-anak sekalian Untuk yang belum hafal Kalian bisa mengulang-ulang video ini Sebelum kamu melafalkan surat Al-Fatihah Mari kita perhatikan baik-baik Al-Fatihah itu artinya pembukaan Jadi surat yang pertama kali di dalam Al-Quran itu adalah Al-Fatih Al-Fatihah Jumlah ayatnya ada Tujuh Surat Al-Fatihah Diturunkan di kota Mekah Nah, Bismillah itu termasuk ayat yang pertama Mari kita baca bersama-sama Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Ar-Rahmanirrahim Malik yaumiddin Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in Ihdinas syuratal musta'in Surat al-lazina an'amta alayhim Ghayri al-maghubi alayhim Walad-dallin Amin Anak-anak sekalian Kemudian bagaimana sikap kita Untuk meneladani surat Al-Fatihah Surat Al-Fatihah itu memiliki pesan Bahwasannya Di dalamnya berisi tentang Kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala Allah sangat sayang sekali kepada kita Semuanya sebagai mahluknya Maka Karena Allah itu sangat sayang sekali Kepada kita sebagai mahluknya Kita juga harus mempunyai Rasa kasih sayang yang luar biasa besar juga Caranya bagaimana Kita harus senantiasa Bersikap baik Saling membantu Antar sesa Sama Kepada teman Kita harus berbuat Baik Harus senang Membantu Teman kita juga Seperti itu Anak-anak sekalian Maka Tugas dan kegiatan Anak-anak Selanjutnya adalah Menghafalkan Surat Al-Fatihah Boleh Dengan cara menonton video ini Berulang-ulang Ataupun Ataupun Kalian boleh Membaca Jusama Dan Lain sebagainya Oke anak-anak sekalian Selanjutnya Kita akan berdoa Doa setelah Belajar Bismillahirrahmanirrahim Allahumma inni Istaudi'u Kama Allamtanihi Fardudhu Ilayya Indahhajati Wala Tansanihi Ya Rabbal Alamin Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih kerana menonton video ini Terima kasih kerana menonton video ini Terima kasih kerana menonton video ini